Intro Halo guys selamat malam Kita sama rombongan Mau kasih tip Buat kalian yang belum pernah pergi ke Singapur Jadi malam ini Kita akan cus Jadi kita berangkat ke Singapur Pepek kita kena per orangnya 1.873.000 Itu guys murah ya Sudah bisa jalan-jalan nih bareng-bareng rombongan Kita ini sedang menulis data di online ya Jadi ini imigrasi online di ICA Kalau dulu-dulu udah ada ini kita nulisnya Waktu nyampe ke Singapur guys Jadi lebih mudah sekarang kita tulis di online Yeay welcome ke Singapur Setelah tidur beristirahat Fresh kembali pagi ini Ini bener-bener perjalanan yang akan menyenangkan Karena kita masih bersama saya Fika Wijaya Bersama Bro Ari dan Bro Ujang Dan tidak lupa kakak hit kita Mas Agung Sekarang kita mau nyari makan dulu Oh iya Mau nyari-makan Nyari Oke ini Iji Ling Nah ini dulu buat Itu apa bos? Buat mbaknya yang satu ini Karena dia belum dapat Jadi nanti kita nyari di stasiun MRT Oke Cus Cus Makan Jadi yang bikin menarik disini ya Kalau menurutmu dari beberapa kali Aku putus disini adalah Tidak perlu ada polisi guys Jadi ada kamera-kamera Tapi Indonesia kan sudah ada sih Sudah banyak ya guys ya Terus apalagi yang menurutmu Lalu lintasnya rapi, bersih Terotoar Terotoarannya kenapa guys? Ramah Oh iya betul Terotoarannya ramah Jadi lingkungannya sudah bersih Sudah danya Yang menyenangkan dari segapun nih Rata Inilah nasi lemak Yang Banyak orang yang nasinya Nasi lemak kayak apa nih? Nah bentuknya kayak ini Mirip nasi uduk sih Terus ini ada telur Ini ada timun Disini ada teri sama kacang Dan ini pastinya ada hayam Jadi kebiasaan Kalau pergi kemana-mana Selalu bawa Sambel nyamaknya Tidak ada yang bisa mengalahkan Sambel nyamaknya Sambelnya pembucu negoro guys Halo guys Jadi kalau mau pergi Mau naik MRT Jadi kita harus Beli easy link Beli easy link Atau kalau di sebelah sana Ini sekali jalan Tapi rugi sih Kalau kita Punya easy link Kita bisa top up Mau kemana aja Kalau ini sekali jalan Nah akhirnya udah dapet easy linknya Tidak usah pake paspor Ternyata langsung Bisa langsung beli 12 dolar Ini bilnya Setelah ini kita top up ya guys Disini kita top up Baik transportasi yang paling keren disini Ada MRT guys Kamu harus nyobain nih MRT Ini salah satu transportasi paling keren Kalau di Singapura ya Jadi Bikin gak macet sih Yang di atas gak macet Di bawah Oke jalan terus Cepet banget naik MRT Terus kita akan mau ke Ke bingkolan Jadi kita pindah kereta Jadi kereta ini Ke kereta Biru Halo guys Jadi akhirnya Setelah ganti MRT Beberapa kali dari hotel Kita sudah sampai Di Garden by the Bay Nah ini adalah lokasi pertama kita Garden by the Bay Kita memang sengaja Beli tiket terusan Jadi tiket terusan itu Bisa lihat flowerboom Sama Air Perjun ya Dengan harga tiket terusan Adalah 255 ribu rupiah Jadi ini isinya kembang Kembang untuk bunga Jadi talaman bunga yang ada di dalam dome Makanya namanya flower dome 27 lihat kembang Kembang itu bunga Bunga itu kembang Jadi udaranya dingin Kayak di batu guys Tapi ini asli Buka udara asli Jadi Hawanya kayak sejuk gitu Dingin Tapi ini buatan sih guys Sejuknya akan ada hasil Jadi biasanya ada beberapa event tertentu Ada tema Temanya sih diapa bolong? Ada kayak Rilai Sina Oh gitu Ada Terus Pas Laguna kembang Lihat ada lagunanya Di dalam garden by the bay Ada flower dome Di situ itu Berbagai macam bunga Indah-indah sekali Jadi yang pecinta tumbuhan bunga-bunga Wajib ke sini Menikmati indahnya bunga-bunga indah ya guys Keren kan Keren kan Halo guys Jadi setelah ke garden Lohbae-dohbae Terus sekarang kita mau ke patung singa Alias Apa mas Agung? Patung singa itu? Merlian Park Jadi Kita mencoba untuk naik bis ya mas ya Ini bisnya udah datang Jadi Dia pasti berhenti di setiap LT Ini pasti berhenti dia Ini nanti kita ke Marina Merlian Park Kita naik Kita tapnya di rumah Oke kita naik Jadi Kita seperti raja Bisnya Tidak ada pemuninya Lihat Kita saja Kita saja Kita yang memiliki bis ini ya Jadi bisnya ini Dia tanpa sopir Jadi kita bisa pakai aplikasi HP Nanti kita setelah ini Oke Oke Loh Ya 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 Pas ganti yang luar biasa Kita Kita suruh bayar Kita nyopir di sini Oke Oke Ya kan Nah Ada satu lagi om Kita aplikasi Om Gak ada pengamen om Aman di sini ya Halo guys Akhirnya nyampe juga di Merlian Park Atau Patung Singa Jadi Salah satu tempat wajib Buat para trip To Singapur adalah Pergi ke Patung Singa Ya guys Jadi kalau ada foto di sini Gak afdol kayak gitu Jadi go Yuk Nah ini dia Ini namanya Patung Singa Selalu diulukan Jadi simbol dari Singapur Adalah Patung Singa ini Jadi Wajib sih Buat para trip Untuk ke sini Karena kalau ada Ke sini Gak afdol Kayak belum pernah ke Singapur Tapi kalau gak ke sini Begitu Jadi Silahkan Menikmati Kalau kamu mengajak teman-teman Banyak Desen Desen Terus kita foto Tapi susah juga sih Kalau rame kayak gini Karena sore kan mungkin Kayak Jadi kebanyakan Pengunjung Mesti carinya sore Mungkin kalau siang Gak begitu rame Kayak ini Baik Ayo siapa yang mau foto Nah ini salah satu juga tempat wisata di Singapur Tempat wisata orang-orang yang membuang uang untuk belanja Orchid Route Jadi dipastikan di sini brand ternama dunia pasti ada guys Yang pastinya Pecinta wanita belanja Hahaha Saya harus menyambangi namanya es krim legendaris guys Di sini dulu jualnya 1 dolar Sekarang 1,2 dolar Tapi dipastikan ini enak banget Nah ini adalah tempat favor saya juga Kalau untuk beli olah-olah yang namanya Boogie Street Jadi wajib buat kalian untuk beli olah-olah di sini guys ya Kenapa Vika suka di sini? Karena ini murah Hahaha Suka yang murah-murah Ini mbak Vika udah kabel banget Udah gak mau ngomong Mata udah ngatuh banget Kakek udah penggel Dan juga Sekarang Hotel Dua hotel Jadi setelah ke Boogie Di olah-olah Terus kita langsung wicu ke hotel Diri hotel Jadi Boogie sama ke hotel Diket guys Setelah capek Seharian ini kita muter-muter ya Berapa lokasi ya Dari yang pertama, kedua, dan ketiga Kita istirahat guys ya Istirahat kita di V Hotel Dengan harga Rp1.562.15 dolar Halo guys selamat pagi Senang sekali Pagi ini yang sangat cerah Tadi malam ada hujan di Singapur Dan pagi ini kita akan Ke Universal Jadi ini adalah hari terakhir kita Sengaja memang di hari terakhir Kita ke Universal biar capeknya Biar capek, langsung pergi Go, pulang Jadi nanti kita akan seluruh-seluruhan bareng Ke Universal Yeay Kita sampai Jadi ini salah satu tujuan orang ke Universal Adalah foto disana guys Tulisan Universal Jadi ini wajib buat kalian yang Jadi disini Masa kanannya Sudu tepi Gelap, masih gelap Pai kacamata dia guys Jadi ini paling penting sih Lihat gitu banyaknya Orang pasti foto Foto dan foto tulisan Universal Sengaja 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 Universal Studio Dengan biaya tiket kita 709 ribu rupiah Jadi Kita mau Happy-happy ini disana ya Yuhuuu Halo Kalau kalian sampai Kalian bisa sewa ini Ini sekitar 50 dolar Ini sekitar 50 dolar 50 dolar 50 dolar Tiba-tiba Tiba-tiba Sengaja 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 Katanya Bos Agung Kayak gitu Kita mau coba Satu Sengaja Satu Tentu Sengaja Kena Sengaja Thank you Oh Oh Seperti ini Ternyata Sengaja Sengaja Ternyata Makannya, harganya mahal. Mantap. Gak rugi, harganya Rp 160.000. Ternyata enak beneran. Dagingnya enak. Jadi di Universal Studio banyak wahana-wahana keren guys. Yang perlu dicoba dan dikrimati. Salah satunya adalah Vika Rekomia. Ada Jura Simpak, ada Transformer dan ada The Mummy. Jadi buat kalian wajib untuk mencoba itu ya guys. Akhirnya setelah kita eksplor dua hari. Jalan-jalan sudah, foto-foto sudah, beli olah-olah juga sudah. Jadi Vika mau pamitan dulu ya. See you to my next trip. Bye-bye.